Halo semuanya, balik lagi bersama saya Eko Bom. Hari ini aku mau sharing gimana cara membuat website membership dengan sistem afiliate. Jadi nanti teman-teman bisa membuat website membership untuk jualan produk digital atau mungkin jualan produk fisik, plus ada sistem afiliatenya di mana setiap orang nantinya bisa daftar di website tersebut dan bisa join sebagai afiliate dan membantu mempromosikan produk kalian. Nah, jadi nanti di website member area ini akan ada fitur form pendaftaran, form login, lalu di sini ada dashboard ya di mana teman-teman nanti bisa mengetahui jumlah lead yang masuk, total penjualan, total penghasilan, dan total komisi dari afiliate. Semua data ditampilkan dalam satu dashboard ini untuk memudahkan kalian melihat statistik ya. Lalu untuk menu afiliate, di sini ada link ya untuk men-generate link afiliate di mana nanti setiap afiliate marketer yang mendaftar di website kalian itu bisa men-generate link afiliate dari produk kalian ya. Tinggal di-generate di sini dan mereka akan mendapatkan link afiliate yang bisa dipromosikan. Dan di sini juga ada fitur untuk membuat kupon diskon ya di mana nanti kupon ini bisa memotong harga ya pada saat aku check out. Lalu ada fitur juga untuk leaderboard ya ini untuk mengetahui sales tertinggi dari afiliate marketernya ya dari orang yang join di program afiliate kalian nanti akan muncul di sini leaderboardnya. Lalu ada juga ini untuk fitur melihat komisi ya. Nantinya semua data komisi affiliate akan dimunculkan di sini dan ini adalah fitur untuk membuat produk ya di mana teman-teman bisa membuat produk digital maupun produk fisik di sini ya untuk jualan di website member area atau membership kalian sendiri. Dan nanti kurang lebih tampilan check outnya seperti ini ya di sini ada kolom untuk memasukkan kode kupon diskon lalu bisa memilih metode pembayaran dan di sini ada tombol untuk membuat pesanan. Dan di setiap terjadi pembelian atau penjualan masing-masing dari buyer maupun admin akan mendapatkan email pemberitahuan seperti ini. Nah nanti kita akan membahas step by stepnya dari awal dari mulai instalasi WordPress ya di C-Panel dan membuat subdomain ya untuk dijadikan member area. Oke sebelumnya aku membahas dulu apa sih kegunaan website membership itu. Jadi teman-teman dengan website membership itu kalian bisa ya dipakai untuk pertama menjual produk digital misalnya template, misalnya template design, template video, atau mungkin template website terus online course, ebook, dan file digital lainnya ya yang sistemnya adalah download. Kemudian bisa juga untuk menjual produk fisik ya apapun produk fisik bisa dijual di membership sendiri lalu bisa membuat sistem berlangganan nah ini misalnya teman-teman bikin online course yang cuma bisa diakses selama satu bulan atau mungkin selama satu tahun itu bisa bisa juga untuk memproteksi halaman akses file ya jadi nanti orang yang membeli hanya orang yang membeli yang bisa mengakses filenya itu bisa dibuat sistem seperti itu terus bisa untuk membuat sistem pembayaran sendiri ya untuk membuat sistem check out sendiri yang terakhir, yang paling penting adalah mendapatkan database pelanggan nah ini bedanya kalau kalian jualan di marketplace database pelanggan itu yang punya marketplace sedangkan kalau kalian punya website membership sendiri semua database pelanggan itu milik kalian nah untuk apa database pelanggan ini? banyak fungsinya misalnya kalian mau promosiin suatu produk yang baru kalian buat nah kalian bisa belajar langsung ke database pelanggan kalian ya nah website membership itu akan lebih jauh lagi kalau punya sistem afiliat kenapa? karena teman-teman dengan mempunyai sistem afiliat ya pertama itu bisa membantu mempromosikan produk teman-teman dan yang kedua tentunya semakin banyak orang yang mempromosikan produk kalian itu bisa melejitkan penjualan misalnya nih satu afiliat marketer mampu mendapatkan 10 sales atau 10 penjualan nah bayangkan kalau misalnya ada 10 afiliat marketer nah ini bisa dikalikan 10 x 10 artinya 100 sales ini potensi aja kalau semakin banyak afiliat marketer yang mempromosikan produk kalian ya tentunya potensi penjualannya semakin tinggi ya jadi fungsi sistem afiliat itu seperti itu meningkatkan penjualan dan meningkatkan promosi oke untuk memulai membuat sebuah website teman-teman butuh yang namanya hosting dan domain hosting adalah tempat untuk menyimpan file website di internet contohnya seperti foto, text, video, dan file lainnya domain adalah alamat suatu website contohnya facebook.com, google.com, toyokobom.com ibaratkan membuat website itu membangun sebuah rumah nah jadi teman-teman disini hosting itu adalah tanahnya ya tanah dimana kalian bisa membangun rumah kalian sedangkan domain itu adalah alamat rumah kalian untuk mendapatkan hosting dan domain teman-teman bisa membelinya di penyedia hosting salah satu yang aku rekomendasikan adalah niaga hoster disini teman-teman bisa mendapatkan hosting dengan harga yang cukup terjangkau mulai dari 9.900 per bulan nah yang aku suka dari niaga hoster ini selain harga yang cukup terjangkau di niaga hoster ini juga customer supportnya itu tersedia 24 jam jadi kalau misalnya teman-teman ada kendala dengan hosting kalian kalian bisa langsung chat ke customer support niaga hoster untuk mendapatkan bantuan selain itu teman-teman juga tidak perlu khawatir dengan kecepatan dan keamanannya karena niaga hoster memberikan extra security terhadap website kalian dan server di niaga hoster juga dipantau 24 jam dalam 7 hari nah untuk membeli hosting di niaga hoster teman-teman bisa pilih paket sesuai dengan yang kalian butuhkan saran aku mulai dengan paket yang unlimited hosting disini ada 4 pilihan paket teman-teman bisa memilih paket yang personal kenapa? pertama diskonnya yang paling gede ya up to 75% yang kedua untuk paket ini teman-teman sudah mendapatkan gratis domain selama 1 tahun dan juga ada fitur unlimited add-on domain yang artinya teman-teman bisa menginstal banyak website di satu hosting cara belinya tinggal pilih paket lalu disini pastikan paket yang personal ya scroll ke bawah nah ini ada durasi paketnya untuk berlangganan selama 1 bulan ini gak ada diskonnya untuk paket yang satu tahun diskonnya 68% dan untuk paket yang tiga tahun diskonnya 75% total harganya jadi Rp896.000 jadi kalau dibagi 3 tahun per tahunnya itu cuma sekitar Rp300.000an ya lalu scroll ke bawah dan masukkan nama domain kalian klik cek domain nah kalau misalnya domainnya available akan ada tulisannya seperti ini dan lihat harganya jadi Rp0 ya karena ini gratis domain selama 1 tahun klik tambahkan ke card klik lanjutkan teman-teman bisa lihat disini total harganya itu Rp896.000an plus PPNnya 11% jadi totalnya Rp995.000an nah teman-teman bisa masukkan kode kupon Yoko Bom klik gunakan dan lihat total harganya berkurang menjadi Rp895.000an jadi teman-teman bisa gunakan kode kupon Yoko Bom untuk mendapatkan tambahan diskon selanjutnya tinggal pilih metode transfer dan klik masuk untuk check out atau register kalau misalnya belum punya akunnya setelah membeli hosting dan domain langkah berikutnya adalah menginstall WordPress apa itu WordPress? jika diibaratkan membangun sebuah website itu sama dengan membangun sebuah rumah dan hosting ibaratnya adalah tanahnya dan domain adalah alamatnya wordpress.org itu ibarat kerangka rumahnya nah ibaratkan kalian membangun sebuah rumah kalian tidak perlu membangunnya dari awal kalian tidak perlu membuat fondasinya dari awal sama halnya dengan membuat website dengan WordPress kalian tidak perlu coding dari awal kalian tinggal menggunakan WordPress untuk kerangkanya dan memodifikasi tampilannya sesuai dengan keinginan kalian nah disini aku akan membuat website membershipnya itu di subdomain jadi kita perlu menginstall WordPressnya itu di subdomainnya kenapa seperti itu? jadi dengan memisahkan antara domain utama dan subdomain itu kita punya keuntungan misalnya kita punya domain utama toko.com nah di domain toko.com ini bisa dijadikan untuk sales page saja nah nanti teman-teman bisa membuat sales page mengedit, mengkustomize sesuai dengan kebutuhan kalian dan yang kedua adalah subdomainnya ini bisa dipakai untuk membershipnya membershipnya ya misalnya tadi domain utamanya toko.com nah di subdomain namanya member.toko.com jadi nanti ini halaman penjualannya ketika orang membeli akan diarahkan ke halaman membership disini dan nanti login semua aksesnya itu bisa diakses di halaman membership ini oke untuk membuat subdomain teman-teman masuk ke dashboard niaga hostler lalu klik kelola hosting kemudian masuk ke bagian teman-teman nah masuk ke cpanel sini dan klik yang menu subdomain nah lalu di bagian subdomain teman-teman isikan dengan subdomain yang pengen kalian buat misalnya disini aku kasih subdomainnya my lalu di kolom domain disini teman-teman pastikan pilih dengan domain utama kalian lalu klik tombol create nah ini subdomainnya sudah jadi kemudian kita akan menginstall wordpress di subdomain yang ini ya teman-teman caranya balik lagi ke dashboard niaga hosternya lalu pilih yang menu wordpress disini masuk dulu ke sini teman-teman ke cpanel lalu klik wordpress ya kemudian klik tombol install nah disini teman-teman pastikan pilih dengan subdomain ya yang sudah kita buat tadi scroll ke bawah di bagian admin username kalian bisa ganti nama admin dan passwordnya ya lalu di bagian admin email kalian bisa masukkan dengan nama gmail kalian aja scroll ke bawah klik tombol install oke ini instalasinya sudah selesai kita bisa cek disini websitenya dan kita bisa cek juga adminnya disini nah ini dashboard wordpressnya ya artinya kalau temen-temen sudah menjumpai dashboard seperti ini websitenya sudah jadi dan ini tampilan awal dari website yang di install wordpress ya nah teman-teman bisa lihat disini websitenya ada tulisan not secure ya di atas sini nah artinya kalau ada tulisan kayak gini websitenya itu belum terinstall SSL apa itu SSL? jadi simpelnya teman-teman nama website itu kan HTTP di awalnya dengan HTTP ya nah jadi sekarang browser Google Chrome itu mewajibkan semua website menggunakan HTTPS ya S nya itu artinya secure nah teman-teman bisa menginstall SSL nya teman-teman bisa balik ke cPanel ya cPanel nya disini lalu kemudian pilih menu security dan pilih yang let's encrypt SSL ini ya di klik aja terus teman-teman cari nama domain atau subdomain ya yang mau di install SSL ya kita cari di bagian bawah sini oke disini aku mau install SSL nya disini ya mypacket usahadigel.com lalu klik isu kemudian pilih disini teman-teman pilih yang DNS 01 ya di klik lalu klik isu oke ini sudah terinstall di subdomain yang my.paketusahadigel.com selanjutnya teman-teman bisa di refresh dulu apakah sudah tampil atau sudah terinstall ya SSL disini ini belum ya masih not secure ini juga kita refresh dulu aja masih ya nah teman-teman masuk ke menu plugin ya klik add new terus ketikan rally simple SSL klik install yang ini rally simple SSL install now kemudian klik activate terus klik activate SSL lagi nah ini akan lock out otomatis ya dan teman-teman bisa lihat disini di nama domain kalian disini ya itu sudah terdapat icon gembok ya artinya SSL nya sudah terinstall dan tidak ada lagi tulisan not secure ya kemudian teman-teman bisa login lagi oke itu cara untuk install SSL nya oke berikutnya yang perlu disetting adalah bagian general disini ya masuk ke menu setting pilih general lalu teman-teman bisa gantikan disini mulai dari site title nya ya kalian bisa ganti site title kalian kemudian tagline nya juga kalian bisa ganti selanjutnya di bagian time zone teman-teman ya kalian sesuaikan aja dengan time zone Indonesia UTC plus 7 lalu bagian date format kalau kalian mau pilih format-format lainnya time format juga sama kalau ini aku skip aja kalau sudah klik save change selanjutnya masuk menu disini masih disetting ya terus pilih yang permaling nah secara default url url dari wordpress itu adalah nama domain kalian garis miring tahun garis miring bulan garis miring tanggal garis miring baru url nya ini kepanjangan teman-teman jadi teman-teman perlu menggantinya dengan yang post name ini aja supaya lebih simple supaya lebih singkat juga url nya jadi nanti url nya akan nama domain kalian garis miring link url postingan kalian ya oke kalau sudah klik save change nah jadi itu aja yang perlu dirubah pertama ya di bagian setting general ini oke selanjutnya kita perlu install plugin affiliate nah jadi fungsi plugin affiliate itu yang pertama adalah manajemen afiliasi ya fungsinya untuk melacak komisi dan performa performa masing-masing affiliate ya lalu yang kedua adalah laporan penjualan dan konversi nah jadi ini teman-teman nanti bisa menampilkan jumlah penjualan dan konversi yang diperoleh ya oleh masing-masing affiliate marketer ya terus yang ketiga adalah membuat link referral atau membuat link afiliasi jadi dengan plugin ini nanti siapapun yang join sebagai di program afiliasi kalian itu bisa dengan mudah membuat link affiliate ya nah untuk plugin affiliate di wordpress ya itu ada beberapa teman-teman yang pertama itu ada affiliate program for woocommerce jadi ini plugin cocok digunakan ketika teman-teman membuat member area menggunakan woocommerce ya jadi ini harus menggunakan woocommerce ya harganya 29 dolar ya ini sudah di install 600an orang ini plugin yang cukup baru teman-teman oke kemudian berikutnya alternatif berikutnya itu ada affiliate for woocommerce ya ini harganya jauh lebih mahal 129 dolar ya nah ini sama teman-teman harus menggunakan woocommerce untuk member area nya ya karena ini plugin tambahan untuk woocommerce oke selanjutnya ada solid affiliate nah ini juga sama ini plugin untuk woocommerce juga teman-teman kita lihat untuk pricingnya ini harganya 99 dolar ya ini rata-rata per tahun ya teman-teman cuman ini walaupun per tahun ya sebenarnya teman-teman bisa tidak untuk melanjutkan kalau nanti misalkan teman-teman tidak melanjutkan itu pluginnya tetap bisa digunakan tapi tidak dapat update itu aja ya ini harga termurahnya 99 dolar oke kita lanjut lagi berikutnya ada affiliate WP nah ini juga sama teman-teman ini program affiliate ya untuk tambahan woocommerce ya jadi untuk member area woocommerce lagi nah yang terakhir ini ada plugin affiliate ya buatan Indonesia ini yang aku rekomendasiin ya teman-teman karena ini pertama yang membuat orang Indonesia jadi supportnya itu lebih enak ya karena kita bisa minta bantuan kita bisa ngobrol sama CS nya dan itu bisa pakai bahasa Indonesia jadi lebih mudah aja terus yang enak adalah ini tidak perlu woocommerce nah jadi teman-teman bisa langsung sekaligus bikin member area plus sistem affiliate ya jadi lebih mudah aja nah ini harganya kita lihat disini 549 ribu ini lagi teman-teman ini ada tulisan per tahun cuman teman-teman bisa membeli sekali aja ya nanti kalau misalnya teman-teman tidak perpanjang itu pluginnya tetap bisa digunakan ya tapi tidak dapat update itu aja nah disini aku rekomendasiin pakai plugin sejoli ini aja ya karena ini lebih mudah digunakan dan yang paling penting adalah supportnya itu orang Indonesia jadi kita lebih mudah lah untuk misalnya kalau nanti ada kesulitan teman-teman bisa tanya-tanya lebih mudah ya oke kita sekarang beli dulu aja nah perhatikan pas check out itu harganya akan ke normal dulu teman-teman ya harga normalnya itu 1 juta rupiah jadi teman-teman perlu masukkan kode kupon ya kalau teman-teman tidak punya kode kupon silahkan gunakan kode kupon Yoko Bomb dan nanti harganya akan berkurang ya jadi 549 ribu terus isikan data dan pilih buat pesanan aja oke ini aku udah beli pluginnya nah kemudian kita download dulu pluginnya disini ada 2 jenis plugin teman-teman namanya sejoli stand alone ini plugin untuk versi sejoli aja dan ada sejoli fit woocommerce ya ini kalau teman-teman pakai member area woocommerce nah karena sejoli ini bisa untuk member area sekalian jadi pilih aja yang sejoli stand alone ya klik download download yang sejoli.zip terus masuk ke dashboard wordpress kita dan pilih yang plugin klik add new pilih yang upload plugin disini terus pilih file yang didownload tadi klik install now terus klik activate plugin ups kita diarahkan ke halaman ini oke ini sudah terinstall teman-teman kalau tandanya sudah terinstall disini teman-teman akan muncul tulisan hijau member area kalian bisa klik oke ini masih 404 kita balik ke dashboardnya dulu nah kita perlu memasukkan kode lisensi sejolinya ya teman-teman pilih disini disini akan ada pemberitahuan sejolinya ini dan ada tombol enter the license code ya di klik aja nah lalu teman-teman balik ke member area sejolinya ya terus pilih yang lisensi menu lisensi nah terus teman-teman copy aja lisensi yang ada disini kita copy dan masukkan lisensi code nya di bagian sini ya di bagian kolom sini email dan passwordnya diisi dengan email yang kalian pakai untuk membeli sejoli dan password yang kalian gunakan juga untuk membeli sejoli ya nah kalau sudah berhasil masukkan kode lisensi teman-teman akan dibawa ke halaman seperti ini ya dan akan muncul menu sejoli disini oke berikutnya disini teman-teman bisa setting bagian general ya bisa masukkan logo kalian klik select image dan upload logo kalian disini oke disini aku pakai logo yang ini use image nah disini ada di bawahnya ada logo untuk member area nah jadi ini member logo ini akan ditampilkan disini teman-teman kalau kalian klik disini ya ini aku klik kanan member area ini nah member area akan muncul disini ya kita ganti dulu teman-teman member area logonya ini dengan yang ini aja use image oke terus untuk registrasi nah ini di untuk yang activate registrasi di klik centang show username fill klik centang dan show password ini di klik aja centang juga ya terus untuk ukuransinya teman-teman bisa pilih ya untuk pakai rupiah atau malaysia ringgit kita pilih rupiah aja untuk produk limitnya biarin aja lalu untuk redirect ini nah ini teman-teman bisa ganti nanti jadi kalau misalnya pas login teman-teman mau arahkan habis login ya maksudnya habis login teman-teman mau arahkan ke satu page tertentu kalian bisa klik redirect ini lalu bisa dimasukkan disini URL nya tapi kalau misalnya tidak diisi ini nanti pas begitu login member kalian akan masuk ke member area seperti ini ini aku kosong dulu aja kita scroll ke bawah countdown time on invoice ini juga kalian bisa ganti ini 12 jam dia akan hitung mundur itu bisa kalian ganti 24 jam aja terus di bagian sini sudah ini aja terus jangan lupa klik save change selanjutnya masuk ke menu design ya di bawah sini nah teman-teman bisa setting desainnya disini logo kalian bisa masukkan logonya lagi use image lalu background image kalau mau dipakein image ya di backgroundnya background color kalian bisa ganti di bawah sini ada untuk mengganti warna jadi warna-warna ini kalian akan menjumpai disini di member area kalau kalian klik ya ini aku buka klik kanan nah disini ada warna-warna total leads ini warnanya orange total sales hijau dan biru dan ada hijau lagi nah kalian bisa ganti warnanya tuh di bagian sini ya di settingnya ini ya oke ini aku skip aja warna-warnanya kalau kalian mau ganti silahkan di bagian sini oke kalau sudah jangan lupa klik save change lagi oke selanjutnya masuk ke menu setting affiliate disini oke yang di paling atas ini ada fitur untuk menonaktifkan fitur affiliate ya kalau kalian tidak mau pakai fitur affiliate bisa di cek disini ya tapi apa gunanya ya kita install lagi ini kalau gak pakai affiliate ya kita scroll bawah disini ada cookie nah disini teman-teman bisa setting untuk umur cookie nya jadi maksudnya adalah ketika nanti affiliate marketer ya seseorang yang join di program affiliate kalian share link affiliate nya nah cookie itu akan bertahan selama berapa lama ya standarnya biasanya adalah 30 hari jadi kita pilih aja kita masukkan aja 30 disini oke lalu di bagian tools disini ini dibiarin aja ya teman-teman di bagian tools ini kalian bisa cek yang bagian disini facebook pixel kalian bisa cek cek aja terus show affiliate contact details nah ini kalau misalnya teman-teman mau menampilkan kontaknya si affiliate ya ini ada help for affiliate affiliate coupon ini secara default sudah di cek ya biarin aja kalau yang sudah di centang ini ya lalu di bagian coupon ini juga biarin aja secara default di centang nah di bagian sini ada affiliate network upline dan downline ini sebenarnya tujuannya untuk lebih detail ya lebih detailing ke upline dan downline affiliate ya ini biasanya jarang dipakai sih kalau untuk program affiliate biasa jadi ini biarin aja defaultnya kayak ini oke kalau sudah klik save change lagi nah di bawahnya ada menu shipment nah disini teman-teman bisa setting jasa pengirimannya ya jadi misalnya teman-teman jualan produk fisik teman-teman bisa setting jasa pengirimannya disini disini ada banyak pilihan post Indonesia Tiki JNE Ninja Express PCP Express dan masih banyak lainnya kalian bisa centang satu-satu sesuai dengan pilihan kalian ya kalau sudah teman-teman klik save change disini ini aku skip aja ya karena disini aku gak jualan produk fisik jadi yang menu shipment ini mungkin gak kepake oke klik save change kalau kalian merubah sesuatu nah di bawah sini ada menu manual transaction nah jadi ini menu untuk setting transaksi manual transfer bank oke disini ada unique code nah maksudnya apa jadi teman-teman ketika men-setting harganya misalnya 100 ribu ya nah di belakang itu kan 0-0-0 ya terakhirnya nah itu bisa diganti dengan kode unique ya jadi nanti masing-masing orang yang transfer itu atau masing-masing orang yang membeli itu punya kode unique sendiri-sendiri nah itu akan mempermudah teman-teman dalam mengecek siapa aja yang sudah transfer secara default disini diisi 99 aja biarin lalu di bagian sini unique code operation teman-teman bisa pilih menambah atau mengurang ya kalau menambah misalnya teman-teman setting harganya 100 ribu kalau disini dipilih tambah ya itu harganya akan menjadi 100 ribu 0-0 di belakangnya itu akan ditambah kode unique misalnya 100 plus 0-0 di belakang itu diganti misalnya 0-0-1 0-0-2 kayak gitu ya atau dikurang disini ya nah kalau dikurang misalnya harganya 100 ribu itu nanti total harganya akan berubah menjadi 99 ribu plus misalnya kode unique di belakangnya 997 ya 998 kayak gitu ini terserah teman-teman mau dipilih yang ditambah atau ya dikurang kalau saran aku pilih yang dikurang aja supaya user tuh lebih seneng oh dapat tambahan kurangan lagi nih misalnya kan harganya 200 ribu nih atau 100 ribu ternyata pas diklik wah total harganya jadi 99 padahal selisihnya tuh cuma 1000 perak atau gak ada lah cuma berapa ratus perak gitu tapi itu bikin user seneng ya pernah dulu aku setting yang ditambah ini itu malah bikin user kecewa ya jadi kok kok ada tambahannya mas padahal tambahnya cuma berapa ratus perak gitu aja tapi ada user yang komplain jadi teman-teman mending pilih yang minus ini aja ya oke lalu di bagian bawah sini teman-teman bisa add entry ya tambahkan dengan bank kalian ya misalnya kalian pakai bank BCA kalian bisa masukkan atau bank apa aja ya kalau gak ada bank disini pilih bank lainnya ya pilih bank name-nya ini kalian disini misalnya bank jateng oke lalu kalian bisa pilih logo banknya ya supaya tampil nanti oke terus disini diisikan dengan account holder name-nya nah kalian bisa isikan misalnya dengan nama kalian ya ekobom lalu account membernya kalian bisa isikan dengan nomor rekening kalian ya ini untuk more information kalian bisa isi dengan informasi tambahan kalau gak deh biarin aja oke misalnya kalian punya banyak bank bisa ditambahkan juga bank lainnya disini ya klik plus ini lalu pilih bank lainnya apa nih yang mau ditambahkan BCA misalnya terus disikan aja dengan namanya lagi dan account nomor rekeningnya terus more information bisa di skip aja oke kalau sudah klik save change oke di bawah menu manual transaksi ada menu klik BCA nah disini temen-temen bisa masukkan misalnya temen-temen pakai bank BCA nah kalian bisa masukkan atau koneksikan klik BCA disini jadi nanti kalau ada transfer ada pembeli yang sudah melakukan transfer sistem akan mendeteksi secara otomatis dan bisa mengkonfirmasinya secara otomatis di bawahnya juga ada menu BRI internet banking ini juga sama temen-temen bisa koneksikan internet banking BRI-nya disini dan di bawahnya lagi ada BNI internet banking juga sama jadi nanti ketika ada yang order sistem akan mendeteksi dan bisa melakukan konfirmasi secara otomatis tapi disini ada warning ya disini ada tidak menjamin bahwa transaksinya itu bisa 100% berjalan normal jadi mungkin nanti bisa jadi ada yang sudah transfer tapi tidak terdeteksi itu bisa jadi kayak gitu kalau mau coba silahkan disini bisa dimasukkan klik BCA BRI internet banking atau BNI internet banking kalian bisa koneksikan disini oke kalau tidak di skip aja klik save change dulu oke di bawah sini ada menu muta jadi muta ini adalah aplikasi berbasis website untuk mengecek mutasi bank secara otomatis websitenya ada di muta.co ini muta ini simpelnya ya tadi ya teman-teman sistem untuk mengecek mutasi bank secara otomatis jadi nanti teman-teman bisa koneksikan internet bankingnya ke muta ini nah nanti ketika ada yang transfer nah si muta ini akan mendeteksi transfer tersebut nah kalau kalian konekkan muta ini ke sejoli nah nanti ketika ada yang transfer ya misalnya ada pembeli yang sudah dibayar nah jadi lewat muta ini sejoli bisa mendeteksi kalau si A ini sudah membayar nah jadi nanti bisa dikonfirmasi secara otomatis ya tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau atau nggak mau pakai juga nggak masalah ya bisa konfirmasi secara manual ini bisa dipakai atau lebih baik dipakai kalau misalnya teman-teman order ini itu sudah banyak banget dan butuh konfirmasi secara otomatis dan muta ini berbayar ya teman-teman harganya itu Rp1.500 per hari ya ini per bank juga jadi nanti bisa teman-teman koneksikan banyak bank di sini ya kalau nggak mau dipakai bisa di skip aja nggak usah di setting di sini oke lalu di bawahnya ada menu duitku nah jadi duitku ini adalah payment gateway teman-teman kalian bisa buka websitenya di duitku.com jadi teman-teman kalau misalnya mau pakai payment gateway nantinya keuntungannya adalah kalau misalnya menggunakan duitku ini transfernya itu bisa otomatis pakai virtual account bisa pakai keris bisa pakai ovo dan banyak lainnya dan nanti plugin sejauh ini juga bisa mendeteksi secara otomatis jadi teman-teman tidak perlu mengkonfirmasi secara manual nah acaranya teman-teman bisa daftar dulu di sini nah jadi teman-teman perlu mendaftar di atau membuat akun di duitku ini nah ini teman-teman daftar aja daftarnya gratis tapi nanti ada charge-nya itu tiap transaksi nah disini teman-teman bisa daftar disini klik daftar atau kalian bisa lihat dulu harganya disini kalian bisa lihat nah ini untuk masing-masing transaksi untuk kartu kredit itu biayanya 2,9% plus 2.500 virtual account ini ada masing-masing untuk mandiri 4.000 BCA 5.000 lainnya 3.000 dan lain-lain Indomaret Alphamart juga ada disini nah ini selain untuk otomatisasi konferensi manual ini juga teman-teman sekaligus mempermudah user untuk melakukan transfer dari berbagai macam metode pembayaran mulai dari kartu kredit virtual account Indomaret e-wallet keris dan ini ada pembayaran kredit juga nah cuman teman-teman harus rela untuk biaya biayanya ada potongan biaya per transaksi kalau mau pakai payment gateway duitku ini kalau gak pakai juga gak apa-apa teman-teman bisa pakai yang manual transaksi aja terakhir di bawah sini ada menu akuisisi nah jadi ini sebenarnya fungsinya untuk menampilkan akuisisi trafficnya dari mana aja cuman aku gak cukup yakin menu ini berfungsi dengan normal ya jadi ini teman-teman biarin defaultnya aja seperti ini ya kalau sudah klik save change menu setting general sudah selesai lanjut ke menu disini ada notification atau pemberitahuan pertama kita setting dulu untuk general setting notification disini ada email setting nah untuk sender email ini digunakan untuk mengirim invoice nah teman-teman bisa masukkan email kalian dengan syarat harus email domain website nya misalnya ini kan domain nya adalah paketusahadidil.com nah jadi email nya harus pake ini gak bisa pake gmail nah kalau teman-teman tidak punya email domain atau belum punya ini di skip aja biarin aja biarin defaultnya seperti ini gak usah diganti ya di sender email kalian bisa ganti disini defaultnya member area paketusahadidil.com ini adalah nama website ku ini bisa kalian ganti untuk reply email address nah ini kalian bisa ganti teman-teman dengan email gmail kalian ini fungsinya untuk membalas email aja ini bisa kalian ganti dengan email apapun oke reply email name nya juga bisa kalian ganti kalau mau ganti kalau tidak biarin aja defaultnya aja terus di bawahnya sini ada konfirmasi untuk untuk email ya maksudnya ketika nanti ada konfirmasi-konfirmasi akan dikirim ke sini misalnya ada pemberitahuan yang mendaftar ada pemberitahuan yang membeli nah ini akan mendapatkan email ya kalian bisa tulis lebih dari satu email disini kalau misalnya kalian mau pakai email gmail kalian terus email yang lainnya tinggal dikasih koma terus dikasih email kalian yang lainnya disini ya oke lalu di bagian logo kalian bisa ganti masukkan logo kalian aja terus bagian footer kalau kalian mau tambahkan informasi-informasi misalnya nomor whatsapp kalian atau nomor hp kalian bisa kalian masukkan disini footer sini ya copyright nya ini biarin aja nah disini ada whatsapp settings nah teman-teman juga bisa memasukkan whatsapp pemberitaan whatsapp disini tapi disini teman-teman pakai third party ya disini ada star sender gue anotif gue dan gue android ya kalian bisa pakai misalnya star sender nah nanti bisa konekkan apinya disini ya kalian bisa kunjungi ya masing-masing whatsapp setting sorry whatsapp provider ini ya bisa dikunjungin aja nanti ketikan jadi star sender gue anotif dan lainnya disini ya atau nanti linknya aku taruh aja di deskripsi di bawah sini oke ini aku skip dulu aja sms setting juga sama ya kalian bisa setting ini pakai smsnotifikasi.com nah jadi nanti kalau kalian setting masukkan apinya whatsapp setting dan sms setting si pembeli atau si orang yang mendaftar lah di website kalian itu akan dapat notifikasi dari pertama email kemudian whatsapp dan sms ya tapi kalau whatsapp setting dan sms setting ini gak kalian setting si user nya akan dapat notifikasi melalui email saja ya klik save sense kalau kalian merubah sesuatu lanjut di bawahnya sini ada setting untuk new user registration ya nah ini akan dikirimkan ke orang yang mendaftar ya atau user yang mendaftar di website kalian jadi nanti yang user yang mendaftar itu akan dapat email seperti ini pertama disini ada titelnya ya kalian bisa rubah-rubah disini ini ada username ya disini ini adalah shortcode nya ya teman-teman jadi nanti akan menyebutkan misalnya namanya Bambang nah disini akan emailnya secara otomatis akan berganti jadi nama usernya misalnya Bambang berikut data anda di website nah set namenya ini adalah website kalian jadi ini biarin aja defaultnya seperti ini nah lalu disini di bagian konten ya ini ada hello disini ada username nah ini username ini akan secara otomatis berganti dengan nama username yang mendaftar di website kalian ya terus disini ada the following is your personal data di website nah website kalian dan please save this data nah ini kalian bisa ganti ya bisa di bahasa Indonesia in atau kalian bisa tambah-tambahin sesuatu ya boleh diganti di bagian konten ini ini adalah konten emailnya oke di bagian SMS kalian bisa setting juga disini kalau kalian tadi setting SMS ya teman-teman SMS setting dan WhatsApp setting kalau kalian masukkan nah kalian bisa masukkan kontennya disini juga ya terus disini di bawahnya ini ada konten for admin ya nah jadi kalau yang atas ini adalah email yang dikirim ke user yang mendaftar di bawahnya ini adalah email pemberitahuan untuk admin ya untuk yang punya website nya untuk kalian lah ya nah ini ada titelnya kalian bisa rubah-rubah ya disini a new user has been registered nah ini kalian bisa ganti-ganti titelnya misalnya user baru telah didaftarkan nah disini bisa kalian ganti nah ini email isi emailnya juga bisa kalian ganti tapi kalau misalnya kalian males ya biarin aja karena ini defaultnya udah udah bagus lah kayak gini aja secara default ya SMS juga sama WhatsApp juga sama bisa kalian setting ya inget ya yang atas untuk user kalian yang bawah untuk admin nya kalau sudah jangan lupa klik save change oke lanjut lagi di bawah sini ada waiting for payment ya menu waiting for payment terus di bawahnya ada order process terus ada shipment di bawahnya ada order complete ya terus ada invoice cancellation dan refund nah jadi masing-masing menu ini ya teman-teman ini adalah berurutan teman-teman jadi nanti ketika ada user baru ya user baru mendaftar terus mereka melakukan pembelian itu akan dapat email yang sini yang ini ya waiting for payment ya menunggu pembayaran ya emailnya kayak gini ini content for buyer ya ya ini emailnya titelnya teman-teman bisa ganti disini ya buyer name nah ini nama-nama buyer nya terus order invoice ya product name nya nah terus baru kata-katanya ini kalian bisa ganti-ganti ya lalu kontennya seperti ini ya kalau males biarin aja defaultnya seperti ini SMS dan WhatsApp juga sama ini sudah ada defaultnya ya ini akan ada data orderannya dan juga kemana akan transfernya kemana harus men-transfernya ya ini untuk menunggu pembayaran ya terus di bawahnya sini kan ada order process ya jadi ketika nanti si pembeli itu sudah melakukan order nah akan dapat notifikasi seperti ini ya selamat pembelian Anda ya produk ini sudah sukses nah sukses itu maksudnya adalah sudah sukses membeli belum sukses membayar ya nah nanti si pembeli atau si buyer akan dapat email ini ya ini kalian bisa ganti-ganti ya kalau nggak biarin defaultnya jadi seperti ini lalu ada shipment di bawah sini nah ini untuk produk fisik sih teman-teman jadi ketika kalian sudah mengirim barangnya nah nanti si buyer itu akan dapat notifikasi melalui email seperti ini juga ya SMS dan WhatsApp juga kalian bisa masukkan di sini kalau kalian pakai notifikasi SMS dan WhatsApp ya lalu di bawah sini ada order complete ya ini kalau ordernya sudah selesai ya jadi nanti misalnya si pembeli sudah membeli dan sudah mentransfer terus kalian konfirmasi nah nanti pembeli akan dapat email seperti ini ya emailnya ini BRNAM misalnya Bambang order nomor invoice ini produknya ini sudah selesai nah bisa diakses di sini nah kalian bisa masukkan kontennya di sini ya ini terus ini untuk konten untuk admin ya ini untuk pemberitaan adminnya nah kalian bisa share-in juga di sini ya lalu di bagian sini ada invoice cancellation nah jadi ini ketika ada yang membeli ya ada yang membeli ternyata tiba-tiba mau di cancel nah ini bisa juga di sini atau waktunya sudah habis nah nanti pembeli akan dapat email ini ya email notifikasi di sini oke lalu di bagian bawah sini ada refund ya refund ini untuk pembeli yang mau melakukan refund nah jadi nanti ketika ada pembeli yang melakukan refund si pembeli akan dapat notifikasi email seperti ini ya kalian bisa rubah semuanya di sini detail dan kontennya ya teman-teman bisa perhatikan di masing-masing notifikasi sini di bawahnya sini ada konten for admin and order nah kalian bisa pilih ya enable kalau kalian mau si adminnya juga dapat notifikasi di sini terus di bagian invoice cancellation juga sama nah ini bisa di cek di sini dan order complete ini ada notifikasi juga untuk adminnya sudah ada ya di enable kayak gini oke terus shipman ini admin juga bisa kalian enable ya terus order process nah ini admin juga sama bisa di enable dan waiting for payment ini bisa di cek untuk centang untuk admin ya dan juga affiliate-nya ya jadi nanti affiliate itu dapat dapat pemberitahuan bahwa ada yang order itu bisa juga di cek list yang ini ya kalau sudah klik save change oke kita lanjut lagi setelah menu notifikasi di bawahnya sini ada menu sales nah jadi di menu sales ini nantinya teman-teman bisa melihat ya semua penjualan yang terjadi di website kalian di sini ya nanti akan ada grafiknya dan di sini juga teman-teman bisa memilih action-nya ya misalnya nanti ada yang membeli ya ada yang membeli terus sudah melakukan konfirmasi nah terus kalian mau ubah statusnya menjadi complete nah kalian bisa ubah di sini ya nanti aku akan jelaskan lebih detail pas prakteknya ya ini untuk sedikit informasi aja ya jadi nanti semua sales-nya bisa kalian lihat di sini dan juga bisa di export ya CSV-nya di sini atau di filter datanya di sini ya bisa di filter tanggalnya by invoice dan semuanya bisa di filter di sini oke di bawahnya sini ada menu subscription nah ini untuk melihat detail siapa aja yang berlangganan di situs kalian ya misalnya nanti kalian punya produk yang tipenya berlangganan kalian bisa lihat semuanya di sini ya di sini ada estimation-nya ya misalnya mengganti subscription statusnya jadi not aktif inaktif dan aktif ya semuanya bisa kalian lihat di sini ya lanjut lagi di bawahnya sini ada menu commission nah di sini adalah menu untuk melihat komisi dari affiliate kalian ya orang-orang yang mendaftar di program affiliate kalian kalian bisa lihat komisinya di sini di bawahnya juga ada menu affiliate ini juga sama kalian bisa melihat potensi komisi dari affiliate kalian ya commission not paid komisi yang belum dibayarkan dan komisi yang sudah dibayarkan semuanya datanya akan tersaji di sini ya nanti ketika sudah ada orang yang mendaftar di program affiliate kalian dan datanya sudah masuk bisa kalian lihat di sini nah di bawah menu affiliate ini ada menu kupon jadi di sini teman-teman bisa menambah kupon diskon ya nah ini aku skip dulu aja penjelasannya nanti aku akan jelaskan lebih detail waktu praktek membuat produk dan membuat kupon ya ini aku skip dulu aja di bawah sini di bawah kupon ada menu lisensi nah ini misalnya teman-teman bikin produk yang ada lisensinya misalnya plugin gitu nah kalian bisa tambahkan atau manage lisensinya di bagian sini ya lalu ada menu leaderboard ya leaderboard ini adalah leaderboard affiliate kalian jadi nanti akan muncul di sini siapa aja penjualan yang terbanyak di sini ya secara otomatis akan bisa kelihatan di sini lalu di bawahnya ada book notification ini teman-teman bisa check by order status jadi teman-teman bisa pilih misalnya waiting for payment nah nanti kalian check invoice siapa aja yang belum membayar terus kalian bisa kirim notifikasi masal ya lalu di bawahnya ada payment confirmation nah ini teman-teman di sini juga bisa nanti melihat atau memanage payment confirmationnya ya di bagian sini ya nah mungkin itu aja teman-teman menu-menu setting di sejoli yang perlu kalian ketahui ya di bawah sini ada menu log your license dan reset data ini biarin aja gak perlu di setting ya nah sekarang aku akan menjelaskan ya alur untuk menambahkan suatu produk ya yang nantinya produk tersebut bisa di generate link affiliate-nya oke pertama teman-teman di sini bisa membuat sales page sales page ini bisa berupa landing page ya intinya ini adalah halaman penjualan yang menjelaskan tentang produk kalian ya halaman penjualan ini bebas kalian bisa buat di subdomain ataupun domain utama kalian kalau aku biasanya buat di domain utama ya misalnya domain utama aku paket usahadigital.com nah nanti produknya aku akan buat di situ ya sales page-nya aku akan buat di situ oke terus langkah berikutnya ini adalah tambahkan produk baru ya menambahkan produk baru di member area ya supaya produk itu nanti bisa kita ambil link check out-nya ya terus nanti terakhir kita tambahkan akses produknya ya nah akses produk ini fungsinya untuk supaya nanti pembeli bisa mengakses produk kita ya ini aku akan demokan cara bikinnya anggaplah sekarang kita mau menjual produk namanya template desain promosi ini ya nah langkah pertama teman-teman harus membuat sales page terlebih dahulu ya sales page atau landing page ya yang menjelaskan apa tentang produk itu apa ya teman-teman bisa buat di website-nya sini member area langsung atau di domain utamanya misalnya disini kan member area-nya ada di subdomain ya my.paketusahadigital.com nah domain utamaku ada di paketusahadigital.com nah terus aku buat landing page atau sales page disini temen-temen bisa buat pake Elementor atau pake page builder lainnya aku udah sering buat tutorial ya tentang gimana cara membuat landing page di Elementor dan beberapa plugin drag and drop lainnya bisa dilihat di youtube aku di playlist no coding no kre yang ini misalnya udah buat yang ini ya kata-kata ini akan jadi sales page kita atau landing page kita terus temen-temen masuk ke member area-nya pilih menu produk disini terus klik add new nah disini diisikan ya judulnya kita isi template design promosi oke disini kalian bisa isikan penjelasan atau dikosongin aja bebas ya kita kosongin aja terus kita scroll ke bawah disini temen-temen nah untuk general kalian bisa pilih activate the sale of this product ya di checklist lalu disini waktu penutupan penjualan nah ini misalnya temen-temen mau membuka produk ini dalam beberapa hari aja nah kalian bisa pilih tanggalnya disini kalau dibuka selamanya dibiarin aja ya lalu yang perlu disetting disini ini di product type-nya ya karena ini product digital pastikan ini pilihannya adalah digital product ya lalu ini unit price-nya ya diisikan misalnya harganya 100 ribu oke oke terus disini sudah di bagian sini temen-temen perlu setting yang di variasi ini kalau kalian produk digital kayak gak perlu ya ini biasanya untuk produk-produk yang punya beberapa variasi gitu ini di skip aja over ini bump sales ini kita skip dulu aja affiliate nah ini temen-temen perlu setting ya di bagian activate the affiliate feature on this product ya jadi temen-temen misalnya produk template design ini mau diaktifkan ya untuk affiliate bisa di checklist ini kalau gak mau diaktifkan affiliate-nya di uncheck ya seperti ini oke terus di bawah sini ada pilihan untuk hanya mengaktifasi fitur affiliate ini untuk orang yang sudah membeli produk ini jadi buat orang yang belum membeli produk ini tidak bisa join affiliate nah jadi nanti temen-temen bisa checklist ini kalau misalnya kalian mau buat seperti itu tapi kalau kalian membuat semua orang bisa join sebagai affiliate di produk ini ini gak usah dicentang ya lalu disini ada komisi kalian bisa setting add entry disini ada dua tipe komisi ya fixed value dan presentase ya kalau fixed value misalnya ini harganya 100 ribu kalian bisa tulis komisinya fixed misalnya 50 ribu nah nanti setiap affiliate yang mendapatkan komisi akan dapat komisi 50 ribu atau kalian juga bisa pilih presentase ya jadi ini tipenya presentase misalnya kita pilih 30% aja ya dari harga tadi 100 ribu jadi komisinya misalnya disini kita tulis 30% berarti ya sekitar 30 ribu ya nah terus disini ada affiliate link nah landing page linknya ini nah kalian masukkan dengan sales page nya ya ini kan sales page nya yang ini ya kita klik update dulu terus aku preview change nah disini aku ambil link sales page nya ya oke aku copy masukkan ke sini landing page link nya ya kalau misalnya temen-temen punya link landing page lainnya bisa ditambahkan add entry ini ya lalu disini ada affiliate tools ya temen-temen bisa menambahkan misalnya banner atau tools tools yang bisa dilakukan affiliate lainnya ya ditambahkan disini oke terus disini ada menu group nah ini untuk setting group ini kita skip dulu aja shipment ini misalnya temen-temen tadi produk fisik ya produk fisik bisa dipilih shipment nya ya disini ini karena produk digital kita gak usah pilih ya lalu disini ada file ya file ini temen-temen bisa menambahkan produk filenya disini ya kalau enggak kita skip dulu aja lisensi nah ini produk digital misalnya temen-temen punya produk yang tipe-nya pakai lisensi bisa disending disini kalau template gak pakai lisensi ya temen-temen terus display kalian bisa pilih disini show product description ya misalnya mau ditunjukkan deskripsi produknya bisa di checklist terus di bawahnya sini juga ada show 100% garansi 100% uang kembali ya kalian bisa checklist kalau mau ditampilin di bawahnya ada menu design nah disini temen-temen bisa masukkan dengan design produknya ya design cover produknya disini aku pilih yang ini background image image ini dikosongin aja oke background color juga kalian bebas mau diganti kalau enggak di skip aja lah facebook pixel kalau kalian paham tentang pixel bisa dimasukkan disini autoresponder ini untuk email ya kalau kalian paham tentang autoresponder juga bisa dimasukkan disini di bawahnya ada follow up nah ini di skip dulu aja social proof nah ini kalian bisa setting ya jadi nanti misalnya ada yang membeli nih sudah ada yang membeli di check outnya itu akan muncul pop up pop up siapa aja yang sudah membeli ya itu sekaligus untuk menjadi bukti ya atau bukti-bukti bukti bahwa produk kalian sudah banyak yang membeli gitu ya kalian bisa setting disini activate social proof terus kalian bisa checklist kalau misalnya mau menyembunyikan nama buyer nya show buyer avatar kalian bisa checklist disini show product photo nah ini ya lalu di bawahnya ada notification ini hanya sekedar shortcut ya untuk notification nya nah sudah gini aja kita klik publish oke kemudian kita view post nih klik kanan aja view post nah ini adalah link check out nya ya link check out dari produk kita lihat disini teman-teman harganya 100 ribu ya karena disini ada pengurangan dengan kode unique ya jadi total harganya jadi 99 ribu oke terus payment nya bisa dilihat disini ya teman-teman ini pertama tadi aku setting bank jateng ya cuman gak ada logonya karena kita gak memasukkan teman-teman misalnya masukkan lagi misalnya pake bank lain bisa dimasukkan logonya supaya muncul disini dan ada pilihan bank BCA ya nah terus link ini teman-teman link check out nya ini kalian bisa copy ya copy kemudian pastikan disini di sales page nya ya misalnya disini ada tombol beli sekarang nah kalian bisa paste link nya disini ya paste kita delete dulu terus paste disini oke kalau sudah klik update nah sekarang kita lihat ya kita preview nah misalnya ini ini sales page nya ya misalnya kalian sudah jelaskan semua apa itu template design promosi apa yang didapatkan berapa harga yang semua kalian jelaskan di sales page disini ya terus ada orang yang tertarik untuk membeli nah terus dia akan klik beli sekarang dan dia akan masuk ke check out seperti ini oke sampai disini paham ya teman-teman alurnya nah disini kalau teman-teman lihat ada kolom untuk memasukkan kode kupon diskon ya nah untuk cara membuat kode kupon diskon teman-teman masuk lagi ke member area disini kita klik dashboard dulu lalu pilih yang menu sejoli pilih yang kupon oke terus klik tombol add new kupon add kupon ini ya misalnya kita masukkan disini diskon 50 oke lalu di bawahnya kalian bisa pilih tipe untuk memotongnya ya fixed value atau presentase ya fixed value misalnya ini harganya 100 ribu ini bisa dipotong langsung misalnya kita tuliskan 50 ribu ya atau lebih bagusnya itu teman-teman pilih yang presentase aja ya jadi nanti secara otomatis berapapun harganya bisa kepotong ya 50% terus kalian juga bisa setting maksimum diskonnya kalau aku di skip aja yang ini lalu di bawahnya ada menu regulasi ini teman-teman bisa isikan usage limitnya misalnya diisi untuk diskon 50 ini cuman bisa dipakai 5 kali atau 10 kali bebas kalau enggak di set kosong aja oke terus kalian juga bisa setting disini untuk kuponnya ini hanya berlaku misalnya untuk produk template desain promosi aja kalian bisa klik add disini ya terus misalnya kalian punya banyak produk ya dan kupon diskon 50 ini tidak bisa dipakai di produk tertentu nah kalian bisa settingnya di bawah sini ya di bawahnya ada menu affiliate nah teman-teman bisa juga menampilkan ya kupon diskon 50 ini bisa dipakai oleh affiliate kalau misalnya kalian enggak mau menunjukkan atau menampilkan kupon ini ke affiliate kalian bisa uncheck disini ya tapi disini aku pilih yang checklist dulu aja terus klik publish nah sekarang kita lihat ya di bagian check out ini kita refresh dulu oke terus kita masukkan kode kuponnya diskon 50 klik apply dan otomatis ya lihat disini akan berkurang ya 50% sesuai yang kita setting tadi oke itu cara untuk menambah kupon diskon nah selanjutnya kita perlu membuat menu untuk akses produknya ya tadi kita udah buat menu check out ya menu produk ya selanjutnya kita perlu membuat menu akses disini klik add new ya di bagian akses terus kita buat misalnya akses template desain promosi ya akses nama produknya disini ya nah selanjutnya di bawah sini teman-teman bisa masukkan ya untuk file-nya untuk file aksesnya ya atau link untuk mendownloadnya ya misalnya teman-teman sudah membuat akses ya katakanlah file-nya berupa file zip nah kalian bisa klik add media disini ya terus upload file nah kalian bisa pilih disini ya misalnya katakanlah ini kita zip ya oke misalnya file-nya yang ini nah katakanlah file template-nya kalian sudah zip terus sudah disinikan satu terus di zip terus dimasukkan aja disini ya insert into post nah seperti ini jadi nanti ketika user atau si buyer ya mengakses dia bisa langsung mendownloadnya disini ini cara yang pertama cara yang kedua teman-teman juga bisa langsung menambahkan disini misalnya menambahkan text seperti ini terus kalian bisa insert link ya disini misalnya file zip kalian kalian upload di google drive atau di dropbox nah kalian bisa masukkan file dropbox-nya disini sorry link dropbox-nya disini ya klik apply nah jadi nanti ketika user atau pembeli mengakses bisa langsung mendownloadnya disini ya ada dua cara seperti ini oke lalu di bawahnya sini teman-teman ini untuk restriction ya drip content ini gini teman-teman jadi begitu orang yang membeli kalian bisa setting nih ketika buyer beli itu bisa langsung akses produknya atau bisa ditunda dulu didelay dulu misalnya beli sekarang terus aksesnya bisa satu hari kemudian nah itu bisa juga kayak gitu ditulis aja jadi satu disini ya tapi kalau misalnya kalian langsung mau buyer bisa akses ya udah di kosongin aja kayak ini terus disini dipilih produknya ini produk untuk apa karena ini produk untuk template design promosi jadi disini aku pilih produknya adalah template design promosi ya terus di bawahnya sini ada menu informasi nah disini adalah informasi untuk orang yang tidak bisa mengaksesnya ya karena ini adalah halaman akses ya tentunya orang yang sudah membeli produknya yang bisa mengaksesnya ya hanya orang yang yang sudah membeli produknya yang bisa mengaksesnya orang lain tidak bisa mengakses nah teman-teman saya jelaskan disini misalnya maaf anda tidak bisa mengakses halaman ini karena apa itu ya misalnya seperti ini lalu kita klik publish oke terus kita lihat ya view post disini klik kanan nah lihat teman-teman disini aku copy ya aku copy kemudian aku buka new e-cognito dan aku paste disini kita lihat nah akan ada tulisan maaf anda tidak bisa mengakses halaman ini ya karena saya belum membeli ya jadi teman-teman tidak usah khawatir jadi orang-orang yang tidak membeli atau belum membeli produk kalian itu tidak bisa mengakses produknya ya oke nah jadi caranya seperti itu ya teman-teman untuk membuat akses produk ya nah tadi kita sudah berhasil menambahkan produk dan membuat akses produk ya selanjutnya step kedua adalah program affiliate-nya jadi disini aku jelasin dulu ya sistem atau program affiliate-nya jadi teman-teman untuk membuka program affiliate ya alurnya seperti ini orang mendaftar menjadi affiliate ya mendaftar di website kalian siapapun bisa mendaftar yang ingin menjadi affiliate tinggal daftar di website kalian ya member area kalian lalu orang tersebut bisa men-generate link affiliate ya untuk mendapatkan link affiliate ya jadi nanti orang yang sudah mendaftar affiliate di website kalian bisa men-generate link affiliate nah ketika nanti si affiliate marketer ini ya promosi link affiliate-nya terus terjadi pembelian Nah ini sistem akan mendeteksi jika pembelian itu terjadi via affiliate Jadi nanti sistemnya itu akan otomatis mendeteksi bahwa pembelian ini Misalnya pembelian produk ini terjadi melalui link affiliate CA Sebenarnya seperti itu Jadi ini orang lebih alurnya seperti ini Selanjutnya aku akan dimakan ya cara untuk orang daftar jadi affiliate sampai generate linknya Oke jadi untuk membuka program afiliasi ya teman-teman Itu teman-teman perlu membuka pendaftaran ya Caranya teman-teman lihat disini urlnya Url untuk login di website berbasis wordpress itu adalah nama domain kalian Garis miring wp-admin wp-admin Ini aku copy dulu lalu aku buka jendela baru di new e-cognito Pastikan disini Nah begitu teman-teman menggunakan plugin sejoli ini ya Member areanya atau loginnya itu akan diarahkan ke sini ya Nama domain kalian garis miring member strip area garis miring login Sebenarnya ini sama aja cuman di redirect aja Nah teman-teman disini ada dua pilihan ya menu ya Belum punya akun ada pilihan menu register dan lupa password Nah kalian bisa klik register ya Nah link inilah yang kalian bisa jadikan untuk supaya orang lain itu bisa mendaftar di program afiliasi kalian Ya Anggap lah ini aku mau daftar di program afiliasi di paket usaha digital ini ya Terus aku isi kan nama dulu ya Ini nama pengguna nama lengkap alamat email password dan lain-lain yang aku isi kan dulu Terus klik register Nah ini udah berhasil Terus klik login ya Disini aku kan coba login menggunakan data dari yang sudah aku daftarkan tadi ya Klik login Nah ini orang sudah berhasil mendaftar di website kalian Ya jadi alurnya seperti itu Ya sampai sini Orang sudah berhasil mendaftar di website kalian Oke jadi begitu orang mendaftar di website kita Di member area kita ini Status mereka akan berubah menjadi afiliat Ya jadi mereka bisa mengenerate link afiliat langsung Ya caranya Disini ada menu afiliat Ya di klik Lalu disini ada menu link Ya di klik Lalu disini ya Orang bisa mencari produk kita Ya produk kita Misalnya disini ada produk template design Nanti kalau misalnya teman-teman punya banyak produk akan muncul disini Ya Katakanlah template design ini Ya misalnya aku mau join di website ini Terus aku mau mempromosikan template design promosi ini Nah aku pilih disini Terus klik generate Nah disini akan muncul dua link afiliat Yang pertama adalah sales page Dan yang kedua adalah check out Ya Nah kalau ini aku copy Ya terus aku paste di browser sini Browser lainnya Nah jadi kalau dibuka Ini secara otomatis akan Ngeredirect ke halaman landing page atau sales page Ya yang sudah kita buat sebelumnya Ya sedangkan kalau yang satunya ini teman-teman Yang check out page ya Ini adalah link afiliatnya Kita copy Ya Terus kita paste disini Dia akan mengantaranya direct ke halaman check out Ya Dan teman-teman bisa lihat di bawah sini Karena ini link afiliat ya Dari aku akan muncul disini bawahnya Afiliat by Nah namanya Yoko Bom Ya Jadi nanti setiap orang Yang men-generate link produk kalian Begitu mereka nge-share link check outnya Otomatis di bawahnya sini akan muncul seperti ini Afiliat by Ya Lalu di bawah sini ada Data acquisition parameter Ini bisa dipilih Sebenernya ini Sebenernya untuk si afiliatnya ya Nanti mau dipilih yang pakai yang mana Oke Ini tujuannya untuk parameter aja Untuk melihat trafficnya dari mana Ya Lalu di bawah sini ada kupon parameter Nah bisa ditambahkan nih Tadi kan sebagai pemilik websitenya Kalian sudah buat diskon namanya diskon 50 Nah Aku sebagai afiliatnya Ya bisa menambahkan disini Ya klik Misalnya aku tambah disini Parameter diskon 50 Klik add parameter Jadi Link sales page-nya Link afiliatnya Akan menambah seperti ini teman-teman Kupon diskon 50 Jadi Di check out juga sama Ya Kalau misalnya ini aku copy Terus aku buka lagi di bagian sini Ya Kupas tekan lagi Nah Dilihat disini Di bagian kode diskon Itu secara omatis Akan menambahkan kode kupon Yang kita tambahkan di parameternya Ya Ini parameternya kita tambahkan diskon 50 Jadi otomatis Kolom di kode kupon ini terisikan ini Ya Dan otomatis harganya juga terpotong juga Ya Nah kita balik lagi ke sini Jadi kurang lebih Caranya seperti itu teman-teman Untuk men-generate link afiliat suatu produk ya Nanti Si afiliat marketernya Itu bisa men-generate banyak link afiliat Kalau kalian punya banyak produk Ya Caranya kurang lebih seperti itu Oke Sekarang Aku mau tes ya Untuk Membeli Membeli produk ini Menggunakan afiliat Ya Nanti apakah Berhasil si afiliat ini mendapatkan komisi Jadi ini kan Aku udah pastikan ya Link afiliat Dari Yoko Bom Ya Dari Yoko Bom Kemudian Katakanlah Aku sebagai pembeli ya Sebagai pembeli Mau beli produk ini Ya Misalnya aku mau beli Terus aku pilih paymentnya Misalnya BCA Terus klik Create an order Nah Lihat teman-teman disini Muncul Keterangan ya Transfernya kemana Terus nomor rekeningnya berapa Dan total pembayarannya berapa Nah Nanti misalnya Nih Sebagai pembeli Aku sudah bayar Terus aku bisa Konfirmasi Klik konfirmasi ini Lalu di bagian payment konfirmasi Disini bisa diisikan Nomor invoice Atau Nilai transaksinya Nomor invoice Bisa dilihat disini teman-teman View order detail Ya Invoisinya ini nomornya 1 Kita bisa isikan 1 Nah Kan muncul seperti ini Dan tinggal diisikan Detail-detailnya ya Disini Ini dari segi pembelinya ya Pembeli Mau konfirmasi Produk yang sudah dibeli Ya Oke Misalnya sudah disisikan semua Klik payment confirmation Nah Sampai sini Langkah pembeliannya Sudah selesai Ya Jadi si pembeli Alur si pembelinya Sudah selesai sampai sini Oke Selanjutnya Dari sisi adminnya Ya karena ini ada yang beli Teman-teman perlu konfirmasi Ya Masuk ke dashboard member area kalian Lalu pilih disini Menu sales Dan lihat disini teman-teman Ada pembelian baru ya Dari Ini nama bayernya Ini karena kebelinya dari admin ya Jadi munculnya admin Nanti teman-teman Akan menjumpai disini Nama pembelinya ya Terus Afiliatnya disini Bisa lihat ya Dari Yoko Bomb Ya Totalnya berapa ini 49.000 Dan statusnya Payment confirmed Ya Terus kita bisa Ubah statusnya ini Menjadi Complete Misalnya kalian sudah cek Dia sudah beneran transfer Kalian bisa ubah Statusnya menjadi Complete Lalu klik Update Order Nah ini statusnya sudah Complete Jadi si pembeli sudah bisa Mengakses produknya Ya Sampai sini Dari sisi admin Sudah selesai Nah sekarang kita lihat Dari sisi Afiliatnya Ya Tadi sudah terjadi pembelian Nah kita lihat Dari sisi dashboard Afiliatnya Masuknya disini teman-teman Untuk mengecek Terjadi pembelian Itu di menu Afiliat Terus klik Commission Ya Dan lihat disini teman-teman Sudah masuk ya Disini ada keterangan Produknya teman-teman promosi Statusnya sudah terbeli Satu Dan total komisinya Rp14.900 Ya Dan statusnya disini Belum dibayarkan Ya Jadi disini Dari sisi afiliatnya Datanya sudah terekam Ya bahwa Aku sebagai afiliat marketingnya Sudah mendapatkan Satu sales Dari produk ini Oke Oke Ini sudah ada Afiliat yang berhasil Menjual produk kita ya Nah selanjutnya Dari sisi adminnya Bagaimana cara Mentransfer Komisinya Nah teman-teman Perlu masuk ke dashboard Website kalian Lalu pilih menu sejoli Pilih menu afiliat Ya Disini teman-teman Bisa melihat Detail Siapa aja Yang Afiliat kalian ya Yang menghasilkan penjualan Dan berapa Total komisinya Ya lihat disini teman-teman Disini ada afiliat Namanya Yoko Bomb Komisinya Rp14.900 Ya Statusnya belum dibayarkan Ya Komisi Belum dibayarkan Komisi Not paid Nah misalnya teman-teman Sudah mentransfer nih Transfer komisinya ini Ke Yoko Bomb ini Terus kalian bisa update nya disini Klik detail Lalu teman-teman bisa pilih Disini choose file tuh Untuk Memasukkan ya Bukti transfer nya Bahwa kalian sudah transfer Ke afiliat nya Ya kalau sudah Klik update commission For afiliat nya Klik ok Nah komisinya sudah berubah Menjadi dibayarkan Ya lihat disini Komisinya tadi disini Komisinya not paid Jadi komisinya Already paid Ya komisi sudah Dibayarkan Ya Ini dari sisi admin Untuk membayar komisi Ke afiliat nya Oke Nah teman-teman bisa cek Di email kalian ya Dari segi email admin Maupun email Afiliat marketer ya Nanti mereka Masing-masing akan Mendapatkan email Seperti ini Email pemberitahuan ya Ini dari segi admin nya Diberitahu bahwa Tempat desain promosi Sudah berhasil dibeli Ya dari segi Dari segi afiliat juga sama Mereka akan mendapatkan Notifikasi Di email nya ya Misalnya ini komisi Untuk Tempat desain promosi Nah ini akan ada Notifikasi seperti ini Terus juga ada Pemberitahuan Atau notifikasi untuk Pembelian yang terjadi Di afiliat nya Ya jadi semuanya Itu akan masuk ke email Ya Biasanya kalau misalnya Yang gak masuk di email utama Itu masuknya Di tab promosi Atau biasanya Kesaring di spam Ya jadi temen-temen Harus mengarahkan Si bayarnya Atau si afiliat marketingnya Untuk ngecek ya Di tab spam Atau tab di promosi Kayak gitu Ya Sampai sini langkahnya Sudah selesai temen-temen Website kalian sudah jadi Program afiliat kalian Sudah jadi Dan temen-temen Tinggal Tambahkan produk ya Tinggal bikin produk Tambahkan produk Sebaik-baiknya Dan nantinya Produk kalian bisa Dipromosikan oleh Para afiliat kalian Ya Oke Semoga video ini Bermanfaat Buat temen-temen semuanya Dan Kalau kalian suka Dengan video seperti ini Jangan lupa di subscribe Channel ini Dan Saya Eko Bom Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati